Ketua PSK Ini yang hebat sekali Dan tulisan-tulisannya sudah terserah Juga buku-bukunya sudah Terkenal Sangat menarik Mas Abrino saya boleh bertanya Nanti supaya Pemirsa Para diri ini tidak bertanya-tanya Bedanya novel yang tidak populer Dengan Suara saya Novel-novel populer itu kan Kemudian ada yang tidak populer Dengan populer, kemudian ada juga Serius, kemudian Lawannya tidak serius Ini yang pertama, yang kedua Kelas menengah Indonesia itu Nanti mungkin itu sudah masuk Tapi tolong dijawab dulu sebelumnya Sebelum masuk ke materi Mas Abrino Novel populer dan tidak populer Kemudian novel Serius dan tidak serius Ini bagaimana sebenarnya Sekarang ya Ya, langsung saja Jadi kan sebelum masuk ke yang ini Supaya pengantar saja Supaya dari judulnya orang sudah Kelas menengah itu Kelas menengah Apanya Menengah ke atas Menengah ke bawah Atau ada UMKM Usaha kecil Usaha Itu kan dikiranya Saya bermaksud Ada sastra populer Tapi Sebetulnya maksudnya sama Sastra populer Tapi Mengambil Bisa Novel populer Bisa Puisi populer Jadi Dia Karena Kadang-kadang kita Kalau ngomong sastra populer Itu arahnya ke sastra Tapi bisa juga Nanti satu ketika Kita berbicara tentang Puisi-puisi populer Jadi Atau satu masa Tahun 70-an itu Puisi-puisi Beling Beling Atau Si Yudhistira Dengan Apa Sajak Sikat Gigi Rudi Jalak Menurut saya itu Puisi-puisi populer Untuk Untuk Populernya Sastra populer Sastra populer Sastra populer Sastra populer Itu Buka Beda Jadi Bang Indi Ingatnya adalah Sastra populer Dan Sastra serius Ya Tapi Kita ngomong Sastra Ya Karena Kalau orang sastra Mengguluti Panjang seritanya Tentang Sastra populer Ini populer Atau tidak populer Populer Dan tidak populer Itu karena Banyak yang baca Kalangannya Kalangannya Tidak terbatas Pada kalangan Yang sangat intelek Kemudian Orang apapun Bisa membaca Atau memahaminya Gitu Nah baiklah Ini nanti Dulu tuh ada istilah Novel-novel top ya Kemudian Belakangan Kita juga memakai Kalau tidak novel pop Novel populer Jadi Dulu istilahnya novel pop Novel-novel pop Maksudnya Arahnya ke sana Maksudnya Arahnya ke sana Satu frame dulu Kita sudah diingkai Maksudnya Populer itu demikian Kemudian Kelas menengah Maksudnya Menengah Pendidikannya Menengah Kalau awalnya Kita Kelasnya Pakai istilah Kelasnya Marsis ya Jadi Konteksnya Lebih ke ekonomi Sebetulnya Awalnya begitu ya Kelas menengah Maksudnya Marsis ya Jadi Ada Kelas-kelas Kelas-kelas Ekonomi Baik Bapak Ibu Kita sudah Agak Mirip-mirip Setidaknya punya gambaran Nanti apa yang akan Disampaikan Masa Perinus Dan kemudian Disampaikan Oh begini Sudah ada 142 Yang tergabung Dengan kita Masa Perinus Silahkan kita Mulai diskusi ini Nanti setelah itu Kita lanjutkan Dengan tanya jawab Dari peserta Moga Mas Terima kasih Terima kasih Mas Ratun Pak Ternun Pak Mulyanto Atas sambutannya tadi Saya Ini Begini saja Atau Yang Gede ya Sebaiknya Dibesarkan Gede Gede ya Ya Sudah Nah ini Saya Mulai Mulai dari Abstrak dulu Kita Punya Gambaran besar Tentang apa yang Saya diskusikan Kepada Anda Teman-teman sekalian Apa namanya Sebenarnya Gak ada yang baru Gak ada yang baru Ini saya cuma Rangkuman 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 Refleksi Terkait dengan Mungkin Pernah nulis Satu dua Tentang Apa Sastra populer Atau sastra pop Gitu ya Tapi Dihangatkan lagi Untuk Mendiskusikan sastra populer Kemudian kemarin Mas Latu Minta Saya Mas Mau ngomong Gak diskusi BBY Apa Saya mau Tapi Saya sekarang Yang paling siap Tentang sastra populer Jadi Alasannya Cuma Kebetulan Aja Ini Mas Karena Sekarang Mas Lu pun Meninggal Baru saja Oh iya 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 Jadi Mas Ini ada Peringatan Terkejut juga Tapi Jadi Kalau berkenan Saya membaca Kelas menengah Indonesia Baru mulai terbangun Terutama Sejak tahun 1970-an Sebelumnya Terutama Jika ditarik Setelah tahun 2019-an Hanya ada sedikit Golongan terpelajar Yang bergerak Dalam Sastraan Baru setelah Tahun 1970-an Tersebut Sastra populer Atau Sastra pop Menjadi ruang Dan kegiatan Kelas menengah Namun Dalam praktiknya Kelas menengah Juga mengalami Perkembangan Sesuai dengan Dinamika Bahan sosial Ekonomi Politik Dan kebudayaan Kajian ini Nah ini yang saya Maksud tidak terlalu Baru ya Ini Teori Teori lama Sebetulnya Tapi masih Belum ada yang Bisa memperbarui Belum ada yang Bisa memperbarui Jadi masih terpaksa Kita pakai Kajian ini Mencoba menjelaskan Relasi Kondisi negara Dan kelas menengah Indonesia Direlasikan Dengan karakter Sastra populer Yang Kekrasi Kelas menengah Kajian ini Menggunakan Teologi Gramsci Hegemoni Tapi nanti Ini saya Tidak Kolaborasi Jadi ini Seketsa saja Saya tidak Ngomong Hegemoni Adalah Nanti itu Di bagian tulisan Kalau nanti Ini Rinci lagi Menjadi Sebuah artikel Jadi Beberapa novel Yang dilihat Antara lain Novel-novel Generasi Generasi Alipopan Anak jalanan Yang sangat Terkenal Tahun 1970-an Sampai 1980-an Awal Kenapa saya Harus eksplisit Menggunakan Awal Karena Nanti Lupus Itu Muncul Setelah 80-an Paruh Kedah Kalau tidak Salah Mulai 1987 87 88 Kemudian Diikuti Golagong Dan seterusnya Sampai Ke Sampai Ke 90-an Berikutnya Itu Apa Novel-novel Yang saya Kira Presidennya Ada di Lupus Sebetulnya Nanti Seperti Novel Dilan Jadi Lupus Diikuti Balada Siroy Kemudian Sampai Dilan Untuk 1980-an Periode Kedua Maksud saya Periode Kedua Hingga 1990-an Hingga Generasi Ayat-ayat Cinta Untuk 2000-an 2000-an Hipotesis Kajian ini Karakter Negara Mengondisikan Kelas Menengah Dan Kelas Menengah Itu Ikut Mengkondisikan Karakter Novel Pop Novel-novel Pop Jadi Mungkin di Anud dulu Mas Dianud dulu Mas Mas Rotun Oke Jadi Latar belakang Kira-kira Kondisi Atau Karakter Kapasitas Negara Berpengaruh Terhadap Terbentuknya Kelas Menengah Dalam Masyarakat Jadi Kelas Menengah Di sini Dimaksudkan Sebagai Kelas Ekonomi Dan Ideologis Bahkan Dalam Pengertian Marxisme Kelas Menengah Memainan Peranan Penting Terhadap Dinamika Sosial Ekonomi Politik Termasuk Berhadap Sastra Dan Khususnya Sastra Kapter Nah Di Sastra Populer Itu pun Saya Hanya Membicarakan Novel Populer Nanti Di sisi lain Saya Juga Punya Tulisan Tentang Puisi-puisi Populer Tadi Saya Sebut Puisi-puisi Meleng Dan Karena Ini Dua Hal Yang Berbeda Ternyata Apa Namanya Kalau Bahasa Kasarnya Konten Antara Sastra Dengan Puisi Sama-sama Populer Tapi Ternyata Berbeda Nanti Mana tahu Ada kesempatan lain Kita berbicara Tentang Bagaimana Puisi-puisi Populer Dan Perkembangannya Bahkan Di kajian itu Saya juga Membicarakan Sebetulnya Wiji Tukul Itu juga Puisi-puisi Populer Sebetulnya Puisi-puisi Pop Kemudian Karya Sastra Terutama Sastra Populer Lebih Sebagai refleksi Dan cerminan Masyarakat Kelas Menengah Tersebut Jadi Saya bangun Bahkan Sebenarnya Setelah Tidak 70-an Realitas Sastra Pop Peristiwa Kelas Menengah Sebetulnya Kelas Menengah Di Indonesia Sangat Terkait Antara Kelas Menengah Dengan Munculnya Sastra Populer Atau Novel-Novel Populer Di Indonesia Dalam hal ini Sastra Populer Adalah Sastra Yang mencoba Ekspektasi Ini Saya sedikit Teorinya KWLT Ada Ciri-ciri Intrinsik Novel Populer Antara lain Memenuhi Harapan Atau Ekspektasi Pembaca Dengan ciri-ciri Yang Ada lima Kalau tidak Selah Tapi saya Cuma Ngambil Satu saja Disini Bahkan Bahkan Juga Bukedar Memenuhi Ekspektasi Tapi bahkan Kalau menurut saya Juga memenuhi Fantasi Tapi Fantasi Tapi Fantasi Disini Juga Dalam Pengertian Marsis Jadi ada Teori-teori Khusus Tentang Ini Yang Terkait Dengan Pengertian Ekspektasi Fantasi Dan Dari Pembaca Bagian Di dalamnya Bahkan Ada unsur Juga Ada unsur Hiburan Sama Disini Kalau kita Menempatkan Gejala-gejala Populisme Munculnya Populisme Di Sastra Atau novel-novel Populer Tersebut Saya mencoba Mendeskripsikan Negara Dan kelas Menengah Pada tahun 1945 Ngomong Negara Mau gak mau Kita ngomong Setelah Indonesia Merdeka Pada 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 Jaman Hindia Belanda Juga Negara Negara Pemerintah Kolonial Tapi Kita Mempelajari Kasus Setelah Indonesia Berdeka Jadi Hingga Tahun 60-an Belum Cukup Terbentuk Apa yang Disebut sebagai kelas menengah sebetulnya. Jadi secara ekonomi negara belum mampu memperbaiki ekonomi. Yang ada pada waktu itu adalah para penguasa atau pejabat dan mereka yang dikuasai. Jadi penguasa sekelompok kecil masyarakat kebanyakan. Jadi dikotominya itu. Ketika kita belum bisa menyebut, belum terbentuk, itu ketika hirarki atau struktur di dalam masyarakat adalah penguasa yang dan dikuasai. Tentu ciri-ciri tertentu bisa kita sebut sebagai kelas intelektual menurut Gransky. Tapi ini kalau menurut saya sampai tahun 60-an bahkan kelas intelektual tadi belum cukup signifikan memainkan peranan penting dalam posisi dia sebagai kelas menengah. Jadi kaum intelektual itu bisa di kelas bawah, sudah ada sedikit mereka terpelajar, tetapi secara ekonomi mereka bukan dalam posisi sebagai kelas menengah. Mereka sebagian di kelas menengah dalam arti masyarakat bawah bagian atas atau bagian yang lain ikut kelas atas tapi bagian bawah. Kemudian juga belum muncul apa yang kita sebut sebagai populisme ya. Itu sampai tahun 66 lah. Kemudian kita tahu sama tahu kemudian di tahun itu juga Soekarno memberi perhatian tinggi terhadap pembangunan politik, tetapi sebagai resikonya ekonomi terbelengkalai. Ini sebab-sebab belum terbentuknya kelas menengah ya. Jadi ekonomi kapitalisme kolonial bertransformasi ke kapitalisme modern awal, ini juga itu masa-masa transisi lah saya kira, masa-masa transisi. Kemudian pertentangan antara Mani dan Rekra memperlihatkan bahwa para intelektual tersebut yang sekelompok terpelajar tadi ya, lebih menempatkan dirinya sebagai agen negara sebetulnya. Sastra populernya masih berupa pelanjutan romantikisan yang asik dengan dirinya. Sebagian cerita-cerita silat, juga romantikisan tadi ya, itu gejala-gejala yang muncul di tahun 50-an sampai 60-an, terutama di tahun 50-an. Hal ini bisa dilihat di tulisannya Rolfing ya. Di tulisannya Rolfing dia yang memperkenalkan istilah romantikisan. Itu di sekitar tahun 50-an, pincisan itu sepicis, dua pincis. Kemudian tentu saja tetap memiliki konsumen yang fanatik, tapi tidak cukup banyak. Kemudian sistem distribusinya juga di kalangan terbatas. Kemudian kita melacak negara dan kelas menengah setelah tahun 1970-an hingga 1980-an awal. Jadi negara melakukan pembangunan ekonomi, kota-kota bergeliat, infrastruktur boleh berbenah, tentu sesuai dengan masanya. Pembangunan ekonomi, pelan-pelan saya tadi hampir nulis berkat kolusi dan nepotisme dan kolusi sebetulnya. Mau menulis itu tapi tak norete. Pembangunan ekonomi menghadirkan kelas menengah di beberapa kota, terutama Jakarta. Jadi tahun-tahun itu negara mulai menguat, ekonomi kapitalisasi berkembang, dan ini nanti kejadian ini, situasi ini secara cerminan, kalau bahasa akan cermin di masyarakat, semuanya hadir ya, semuanya hadir di karya-karya tahun 1970-an awal. Jadi negara menguat, ekonomi kapitalisasi berkembang, tapi ada juga sih resiko-resiko ketika mahasiswa mulai, bukan sastrawan ya, mahasiswa. Mahasiswa dirinya kepada negara, ada demonstrasi tahun 1974 dan tahun 1978, tetapi kemudian ditertikan dengan luarnya NKK dan normalisasi kehidupan kampus, atau banyak kesuaan. Jadi ini, itu trauma apa? Itu kepulauan presiden yang berat ya, sehingga kampus dinormalkan, dinormalkan sendiri, sebetulnya ditertikan. Ditertikan untuk tidak terlibat dengan urusan-urusan politik, dan macam-macam, nggak boleh demonstrasi, dan seterusnya. Jadi istilahnya NKK, BKK itu, kalau mahasiswa-mahasiswa tahun 80-an sampai 90-an, bahkan masih membicarakan dengan, sangat tidak suka ya, dengan keluarnya NKK. Kemudian, saya masih menggelarkan pergeseran negara, dan bagaimana cara bentuk kelas menengah, karena itu semua yang menjadi kronologi, perubahan karakter dalam sastra populer. Negara dan kelas menengah setelah tahun 80-an, hingga akhir, 80-an akhir hingga 2000 ya, negara menguat, ekonomi terus bergeliat, kelas menengah semakin meningkat gitu ya, ete-etoe, nggak biaya pantun lah. Modernisme dan kapitalisme semakin bermasyarakat, bahkan merakyat ya. Jadi rakyat sudah semakin tidak disadari lagi, bahwa sebetulnya, karakter negara yang kapitalistik, tidak lagi menjadi problem, ketika masyarakat diam-diam juga menjadi bagian dari proses-proses pembangunan, yang kapitalisasi, dan hampir pandangan dunia masyarakat juga berpacu, mengejar pembangunan, mengejar, meraih sukses ekonomi, sehingga fantasi-fantasi kapitalisme itu sudah menjadi fantasi diidap oleh sebagian rakyat, sebagian Indonesia. Jadi, tetapi sebetulnya ada juga varian-varian tentang kelas menengah ya, semakin bervariasi, karena ini juga satu situasi ketika masyarakat juga semakin terpelajar, semakin terpelajar, semakin berdide, sehingga ada proses-proses ideologisasi yang bervariasi, ada varian-varian ideologisasi. Dan itu secara aktual hidup di masyarakat, kontestasi-kontestasi ideologis tadi, bagian yang kita hadapi sehari-hari sebetulnya. Nah, tentu saja dalam bahasa Gramsci, para intelektual juga terbagi dalam dua kelompok besar yang dekat dengan kekuasaan menjadi intelektual tradisional. Ini banyak sekali sarjana-sarjana kita mengabdi menjadi abdi-abdi negara gitu ya. Termasuk lulusan UGM, ada pada satu situasi tahun 80-an, 90-an itu, itu gubernur dan menteri itu 60 persen dari UGM. Gubernur dan menteri. Itu dasyat sekali waktu itu pengaruh UGM. Walaupun zaman-zaman suara awal, arsitek ekonomi-ekonomnya kebanyakan dari ekonomi UI ya. Arsiteknya, tapi pada awal, itu tahun 70-an. Tahun 80-an itu arsitek-arsiteknya banyak dari UGM, termasuk gubernurnya. Nah, tentu saja sebagian juga mengambil posisi intelektual organik ya. Sebagian mengambil strategi populisme. Nah, ekonomi juga membuat orang Korea ya, berkembang gaya hidup tertentu, mengkomodifikasi simbol-simbol tertentu, simbol-simbol kemodernan, simbol-simbol suksesan. Itu sudah dimulai tahun 80-an akhir sebetulnya, sampai 90-an. Namun, NKK-BK masih menjadi bayang-bayang yang mencemaskan. Nah, ini pergeseran lagi negara dan kelas menengah setelah tahun 2000-an. Negara memasuki fase kekuasaan dengan karakter baru, tentu saja persisnya 1998 ya, tapi tentu saja tahun 1999 berubah semuanya. Ya, enggak lah. Betul waktu setahun, dua tahun, tiga tahun, sehingga saya melihat banyak kondisi-kondisi yang mulai berubah itu, terutama setelah tahun 2000-an. NKK-BKK mulai tidak berlaku, kelas menengah semakin kuat dan membesar. Nah, ini penting sekali. Tetapi, tampaknya, bagian juga masih berkiblat kepada kekuasaan, demokratisasi dibuka lebar, kelas menengah semakin besar, dengan pendidikan tinggi yang memadai. Ini pengaruhnya dengan pendidikan tinggi yang memadai. Jika pada sebelumnya kontestasi ideologi dikontrol, setelah tahun 2000-an, kontestasi dikontestasikan secara lebih terbuka. Namun, di sisi lain, posisi intelektual juga mencabang dengan posisi dan sudut pandang yang berbeba. Ada yang semakin ideologis berbasis agama, ada yang ideologisasinya nasionalisme, ada yang ideologisasinya futuristik, ada ideologisasinya tradisional, tradisionalisasi, dan seterusnya. Ini semuanya bervarian dan berimplikasi juga sastra populer. Nah, saya mundur lagi. mundur lagi bagaimana kelas menengah sastra populer kelas menengah sastra populer sebentar. Tahun 1970-an sampai 1990. Ini saya mengambil alitopan jalanan merasa ingel. Kalau nggak salah, ingel ini tulisannya bisa ya. Nah, ada eforia ya. Itu ada eforia. Merasa ruang baru di kelas menengah yang mungkin mengejutkan, tapi sekaligus menyenangkan sisi tertentu karena merasa tiba-tiba ada kota besar memfasilitasi dia untuk sedikit hidup dengan hurraga gitu. Tapi dengan latar belakang orang tuanya banyak yang sukses sehingga kurang memperhatikan anak ya. Anak-anaknya. Jadi, muncul generasi di kolom generasi agak sedikit frustrasi ya. pentingnya bisa di jalanan, di ruang-ruang publik seperti tempat-tempat pertemuan. Jadi, kesan saya itu agak liar ya. Agak liar belum apa yang harus dipersiapkan atau di jadi eforia membuat mereka nggak ngerti harus kecuali kemudian mereka sedikit apa sedikit mengalami eforia dan keterkejutan masuk ke kelas baru tertentu yang jika dia uang tersedia fasilitas juga ada. Sebelum-sebelumnya belum ada. Sebelum-sebelumnya tersedia. Jadi, ada eforia di posisi sosialnya. Kemudian juga yang yang nanti ini agak-agak berbeda dengan generasi berikutnya ada kesan seperti ingin memperlihatkan keberanian keberanian kalau bahasa saya berlagak dengan hal-hal seksual berlagak dengan hal-hal seksual di beberapa novel bahkan ada terjadi semacam hubungan-hubungan sek yang sedikit dipaksakan kemudian setting di jalanan secara terbuka di tempat-tempat terbuka di acara-acara kelompok sosialnya jadi ada kelompok-kelompok tertentu di kelas menengah itu yang saling berhubung tapi mungkin masih kalau mirawiri jaman Sakmonoki isi numpak motor motor masih mewah di sana sekarang motor di UGM itu kalau hari-hari ini sim parkir mobil tok jadi sudah beda betul generasinya tahun-tahun 70-an itu Pespa Honda itu simbol dalam tanda petik simbol secara ekonomi ada di posisi kelas menengah terus setting kota hampir pasti kota belum ada novel-novel populer pada tahun saya tidak tahu tidak mengikuti semuanya tapi sejauh yang coba saya termati paling tidak saya perlu berkata mayoritas settingnya kota jadi ada suasana frustrasi karena kurang mendapat perhatian dari orang tua yang OKB nah istilah OKB tidak muncul pada tahun-tahun itu orang kaya baru tidak mengaing yang penting juga tokoh-tokohnya atau motif-motif yang dihadirkan tidak menghadapkan problem-problemnya dengan negara jadi novel prapopuler dalam posisi tidak menghadapkan dirinya berhadapan dengan negara kemudian memang tentu saja selalu jadi cintaku di kampus biru juga populer sekali di tahun-tahun itu settingnya banyak kampus tapi terlihat mahasiswa-mahasiswa yang pintar dan bandel yang menikmati akhirnya fasilitasi sosial jadi tidak terlihat di novel-novel tersebut punya concern terhadap persoalan-persoalan politik problem-problem ekonomi jadi di cintaku di kampus biru pun tidak mempersoalkan itu dan tentu saja ini disadari sama cintaku sama Asadis Regar jadi dia itu sebetulnya dengan novel itu dia nyindir tidak senang tidak senang mahasiswa kok malah dosennya yang digoda dosen dosennya jadi sebetulnya dia mengkritisi itulah yang terjadi mahasiswa dalam tanda petik senang-senang goda-goda dosen karena duang cukup ya untuk kelasnya untuk kelasnya kemudian ideologis relatif tidak menawarkan apa-apa sebetulnya ini dengan kuasa negara pada tahun 70-80-an awal nah ini kemudian kita melihat bagaimana kelas menengah dan sastra populer dari tahun 80-an akhir periode kedua karena lupus mulai muncul itu di tahun 87 kalau tidak salah sampai tahun 2000 agak lama rentangnya sedikit ini yang kayaknya lupus balada siro sampai dilan kalau bahasa saya karakter-karakternya mulai ditertipkan mulai ditertipkan efek dari NKK BKK tadi tokoh-tokoh tidak lagi tampil eforia karena kelas menengah semakin diterima tidak eforia tidak eforia dibandingkan novel-novel sebelumnya setting banyak di sekolah setting kalau dulu sebelumnya di ruang-ruang publik di jalan sambil sekarang di lupus dan seterusnya sekolah mungkin ruang publik kota itu pun terbatas sekali juga di rumah-rumah yang cukup nyaman nyaman dan memperlihatkan kesederhanaan jadi itu tokoh alit tidak sekali lupus itu ditampilkan masih sangat mudah hubungannya dengan orang tuanya baik kemudian walaupun kelas menengah bawah tapi dia tidak terus darurat banget lah ekonominya tapi tercukupi pinter pinter ngelucu itu berbeda sekali saat litopan itu kan frustrati mangkel karena orang tuanya mangkel karena orang tuanya gak pernah ketemu sibuk lah ya kalau kalau di 80-an sampai 90-an awal itu tokoh-tokoh ditertibkan settingnya disekolahkan kemudian bahkan rasa frustrasi juga meredah saya tidak melihat betul generasi lupus si Roy maupun Dilan ini generasinya frustrasi tidak terlalu melihat itu sudah cukup meredah kemudian tokoh-tokoh tampil cerdah tapi tetap asik di kelasnya tetap asik di kelasnya nah ini yang menarik relasi gender dibersihkan relasi gender dibersihkan dan sedikit lupkan dibanding lagak seksual novel-novel 1970-an jadi kalau di tahun 1970-an itu ada birahi-birahi yang sedikit dilepaskan gitu ya tapi tahun 1980-an generasi lupus sampai Dilan itu birahi-birahi seksualnya di di haluskan lah bahkan kesan saya malah dilugukan ya dilugukan ini mungkin semacam kerinduan ya sebetulnya kalau menurut saya kalau ini semacam kerinduan terhadap ada satu periode di Indonesia ini dulu-dulunya mungkin sebenarnya persoalan-persoalan seksual itu tidak terlalu terbuka ya jadi kerinduan-kerinduan semacam itu mungkin tidak mungkin kemudian tokoh-tokoh dan sudut pandang tidak dihadapkan kepada negara relatif sangat mungkin ini juga efek dari masih diberlakukannya NKK-BKK ya diberlakukannya NKK nah walaupun mulai diam-diam mulai ada nuansa direligiuskan direligiuskan ini yang nanti fenomena direligiusan itu menguat di setelah 2000-an tapi gejala-gejala direligiuskan sebetulnya sudah ada dengan simbol-simbol tertentu yang ketemukannya memang terkesan sebagai gaya hidup ya ada film juga catatun si boy catatun si boy itu ya pacaran ya ya sedikit ada birahi yang diperlihatkan tapi ada apa namanya ada tasmeh sekali dua dia diperlihatkan dia sholat tapi tapi nanti itu diperkuat setelah tahun 2000-an masa direligiuskan itu sudah ada di tahun 90-an nah ini kelas menengah setelah tahun jadi saya tentu tidak harus membicarakan semua tapi ini tentu saja dalam kepentingan dalam kepentingan tertentu tentu ada pengecualian oh ini enggak loh Pak beda loh Pak ya juga bisa dijelaskan sebetulnya nanti ada pelayat cinta negeri lima menara bulan terbelah di langit karya Habibur Rahman ya sama Fuad sama satu yang rais ya di bulan terbelah di langit itu hanum hanum nah ini dia adanya transformasi eforia dari asik kalau saya tadi kepikiran tiba-tiba eforia itu mungkin dalam bahasa Jawa itu Nek Rotun lebih senang bungai ya Nek Rotun Ratu itu pasti oh enggak mau ngomong eforia atau mas bawa bunga itu saya enggak tahu mas rotun coba dikonfirmasi mas eforia itu bisa enggak ditransformasi ke kosakata bungai gitu mas ya tapi gini bisa bisa ada transformasi eforia ya bungai lah bungai karena ini terkait dengan negara seperti saya jelaskan di atas tadi bagaimana berubah karakternya masyarakat baru memasuki ruang baru dengan transformasi dari kondisi-kondisi 80-an ke 90-an yang dikontrol oleh negara kemudian masuki praode transformasi demokratisasi membesar membesar kita bungai bungai atau eforia jadi bungai atau eforia dan kita pun mulai karena negara tidak seperti menakutkan pada tahun 70-an sampai 80-an tahun 2000-an kan negara tidak menakutkan negara tidak menakutkan nah kita novel-nopel populer pun mulai menghadatkan dirinya bukan saja kepada masyarakat tapi juga ke negara jadi menghadatkan dirinya negara para pengarang juga jangan lupa banyak yang dari gorongan terpelajar juga bangkitnya pengarang-pengarang dengan latar belakang pesantren jadi tahun 80-an itu ada kebijakan apa gitu namanya di depak itu dia membiayai banyak orang untuk kuliah di pesantren atau di sekolah-sekolah tinggi agama gitu yang sebagian dari mereka kemudian tahun 90-an akhir atau 2000-an menjadi pengarang menjadi pengarang jadi termasuk abidah saya kira tapi walaupun abidah sudah mulai berkiprah ya tahun 90-an ya Fuad dan seterusnya setting setting juga berubah kalau tahun 90-an 70-an itu kota 80-an itu di kota-kota menengah di beberapa tempat gitu ya tapi tahun 2000-an settingnya sudah internasional wah itu Indonesia menjadi tempat yang terbuka settingnya bisa di timur tengah bisa di Amerika bisa di beberapa tempat di Eropa yang menarik tentu saja sejumlah ideologi mulai dikontestasikan dan dinegosiasikan jadi mulai dikontestasikan dinegosiasikan saya kira saya nanti masih makro ya tapi rinciannya nanti nanti ke depan saya juga ingin menulis ini lebih rinci sebetulnya tapi namun begitu dalam payung hegemoni kapitalisme akhir ya tokoh-tokoh ditampilkan dengan membawa pesan ideologis tertentu misalnya jadi novel-novel tahun 2000-an itu mengkontestasikan menegosiasikan kembali beberapa hal beberapa hal misalnya feminisme feminisme yang dulu dikontrol kita mengenal apa kalau tahun 70-an 90-an itu ibuisme ya kesan kita itu feminisme di Indonesia itu di dalam novel-novelnya itu feminisme moderat lah feminisme moderat tetap peribuan feminisme mengalami banyak informasi ya ada yang mengarah ke feminisme radikal mengarah ke feminisme islami feminisme islami ada yang mengarah apa yang juga banyak itu feminisme post-feminisme ada juga ke kemudian islamisme juga begitu islamisme di novel-novel saya pernah nulis ini post-islamisme di dalam beberapa novel Indonesia antara lain yang saya bicarakan juga salah satunya novelnya Fuad tadi ya si negeri di lima menara tadi kemudian ada novel lain novelnya abidah kemudian nasionalisme juga di otak-atak lagi lah oleh novel-novel kita yang tahun 2000-an ini karena orang sekarang di tahun 2000-an apalagi sekarang ya semua orang berhak punya kesempatan dan sejauh dalam batas-batas sejauh dalam batas-batas orang terus dalam batas tidak melakukan penghina karena nama baik lah nasionalisme juga ditawar lagi kalau saya bilang itu sebetulnya nasionalisme patriotik ya atau kalau jamnya Soekarno itu nasionalisme patriotik jamannya Pak Harto nasionalisme ekonomi tapi sekarang orang juga punya kesempatan untuk menawarkan nasionalisme berjuis nasionalisme religius bahkan nasionalisme apa islami jadi kategori-kategori bertumbuh varian-varian di dalam karya sastra juga banyak penjelasannya setiap problem-problem yang muncul bisa menjadi sendiri bisa kajian-kajian tersendiri juga dipersoalkan kembali dan kaitannya dengan kapitalisme kapitalisme juga berubah karima kapitalisme apa tahun-tahun 70-an berubah menjadi kapitalisme apa yang lebih moderat kemudian berubah lagi menjadi domino kapitalisme domino ya sekarang berubah lagi menjadi kapitalisme finansial nah sekarang berubah lagi ada kecenderungan baru sekarang saya gak tahu sudah ditawarkan atau tidak oleh novel-novele kita apa yang disebut dengan metaverse ya metaverse itu saya kira menjadi perlu menjadi kajian tersendiri dan sarjana-sarjana sastra saya kira perlu memberi perhatian kepada kondisi apa yang disebut dengan metaverse dan itu dan itu sudah mulai mengejala dengan munculnya sastra seri kita terikat dalam satu ruang besar yang disebut dengan metaverse tradisionalisme juga digugat ada yang disebut post tradisionalisme ada yang menyebut dengan neotradisionalisme dan macam-macam ini kondisi-kondisi yang saya kira apa ketika negara karakternya berubah negara mengedepankan demokratisasi peluang-peluang untuk orang mengkontestasikan kembali apa proses-proses pembelajaran dia di tahun 80-an dan 90-an yang tidak bisa dinegosiasikan pada tahun 80-an sehingga 90-an awal gitu setelah apa negara berubah karakternya hari-hari ini kita perlu mencermati begitu banyak varian-varian di dalam novel-novel kita hari ini yang menawarkan sekaligus mungkin di satu sisi tentu saja menggembirakan karena ada proses-proses demokratis di dalamnya tetapi mungkin tidak perlu penjelasan-penjelasan yang lebih akademik untuk menjawab banyak persoalan yang belakangan ini muncul jadi akhirnya itu Mas Ratun masukan saya pengantar pengantar mudah-mudahan kita punya sedikit waktu untuk mendiskusikannya saya senang sekali kalau teman-teman memberi masukan mengingatkan saya sesuatu yang lain gitu yang mungkin belum sepenuhnya dipikirkan oleh saya ketika secara mendadak saya ini kan Mas Ratun kan 4 hari 5 hari yang lalu di soal ini benar-benar enggak enggak mas ratun terima kasih ini jadi kita mengingat yang tahun-tahun 70-an 80-an kemudian mahasiswa tahun 90-an 2000-an bagaimana agak yang orang-orang kampus di UGM biasanya jadi sembunyi-sembunyi pembahasan novel-novel serius karena kadang-kadang novel-novel serius itu adalah novel yang bertentangan dengan negara negara banyak tahun-tahun 80-an 90-an malah berbikinnya begini jangan eforia itu karena ekonominya sudah maju tetapi karena berkawanan dengan negara tahun 80-an 90-an jadi itu bukan karena OKP tetapi menulis sesuatu yang menghindari negara tentang negara karena pada saat itu negara sangat kuat untuk membredel atau mengberangus agak pertentangan atau persinggungan dengan negara kesayang aduh mas pecah suaranya suaraku pecah apa ya kalau gini gimana kalau gini gini cerita jadi 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 80-an 90-an ketika menjadi mahasiswa itu kan kita sembunyi-sembunyi membaca novel-novel serius atau apalagi novel-novel yang bersinggungan negara nah kemudian lebih nyamannya lebih nyamannya kita membaca novel-novel populer atau novel bersinggungan dengan negara nah saya pemikiran saya novel-novel tahun 80-an 90-an yang populer itu dari negara dengan bercerita tentang dirinya sendiri kayaannya sendiri kemudian gedung-gedung tinggi dan kota yang bagus itu untuk menghindari negara saja supaya tidak diberangus kan ada presiden kalau tidak salah kan itu triloginya karya siapa namanya Anantatu itu kan tahun kalau tidak salah tahun di beda jadi ada presiden-presiden tertentu yang membuat kemudian masyarakat sebetulnya juga persoalan hulu dan hilir penerbit-penerbit sama juga menerbitkan novel-novel populer yang ketiban sampur cukup terkenal pada masa-masa Budi Sarjono Budi Sarjono yang Kak Monoki nulis dengan nama Agnes Yanni Sarjono ini ya kita perlu mengatakan novel-novel Budi Sarjono model seperti itu juga bagian dari rangka sastra populer ya sebetulnya rangka sastra populer yang cari rangka sastra pembangun negara ya saya kira dalam konteks itu memang 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 iya jadi persoalan sastra populer itu kan persoalan hulu dan hilir di tataran produksi ada kriteria tertentu untuk menerbitkan novel-novel yang laku dan aman dan aman sekedar tapi juga aman kalau dibandingkan dengan kelas menengah berarti kan banyak orang yang ingin kaya ingin pendidikan tinggi akhirnya larinya ke sana dan ekonomi menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan apalagi yang sudah sukses baik ada pertanyaan dari Mas Inus bagaimana dengan sidul ini bahas dari pertanyaan Raden Riki Herdiansah bagaimana dengan sidul anak sekolahan kemudian sinetron keluarga cemara bagaimana konsep ceritanya ini maksudnya bagaimana dengan sidul anak sekolahan dan keluarga cemara sidul anak sekolahan kan tahun sinetron judul punya atau novel datuk maju hindu silakan Mas Inus bisa memahami tidak pertanyaan ini bagaimana dengan sidul anak sekolahan dan bagaimana dengan keluarga cemara ini kok sinetron yang ditanya tapi bisa gak Mas Raden Riki bisa bertanya langsung saja maksudnya karena kita yang bicarakan novelnya bukan sinetronnya kalau sidul anak sekolahan jangan membicarakan sinetronnya tetapi novel sidul anak betawi bukan sidul anak sekolahan kita tidur atau gak apa-apa sebetulnya apa gak ada masalah sih apa peristiwa di dalam novel populer itu juga berjalan paralel dengan film ya sebetulnya berjalan paralel dengan film cuma yang perlu diidentifikasi saya lupa-lupa ingat tapi sebetulnya itu kan periode-periode bisa tahun 70-an settingnya atau 80-an dan seterusnya kalau kalau di film itu ada ada kecenderungan kecenderungan kalau yang paling saya ingat misalnya kalau tahun 80-an awal gitu ya bagian dari sisa-sisa tahun 70-an karena tahun 70-an film-film gak gak semerba apa semerba tahun 70-an film-film kita juga hampir sebagian jatuhnya film-film populer film-film populer itu komersil Eddie J. Iskandar betul ada mungkin film-film action film silat ada film-film yang model Eva Arnas seterusnya Jul Anak Betawi atau kemudian Jul Anak Sekolahan coba kita coba kita coba kita ingat bersama-sama ya sebetulnya Jul Anak Sekolahan hampir secara secara apa namanya secara sudut pandang itu tidak menghadapkan dirinya pada negara ya lebih pada problem-problem mana orang kecil membangun kemudian dia kebetulan punya dan seterusnya dan berprestasi ekonomi gitu dia sukses sukses untuk orang ukuran orang kecil ya sukses ya sekolah juga sampai orang kampung yang sekolah betul tapi saya kira saya kira tidak ada yang masih dalam koridor apalah berjalan paralel antara novel-novel populer film-film populer dan seterusnya pada masa tahun 70-an 80-an 90-an pergeseran di film kan juga begitu apalagi kemudian film juga banyak mengambil dari novel mengambil dari novel sebagian besar film-film tahun itu yang sukses justru mengambil dari novel-novel novel yang difilmkan cuma yang film yang dinovelkan jadi ini dua peristiwa yang agak kebalikan satu dua kasus kemarin ada sesuatu yang terkenal di film-nya kemudian dibuat novel saya kira itu mas selanjutnya novel-populer tahun 1970-an didominasi oleh putus ya mas mas itu ada nanti mas itu putus ya mas Pak Mulyanto bisa ada gangguan di Pak Laten ini ada pertanyaan dari Ibu Erbis Erlis Nur Mujini Pak novel populer tahun 70-an didominasi oleh penulis perempuan apakah cirinya sama kira-kira banyak yang masih laki-laki mungkin kalau perempuan novel-novel perempuan mungkin terkait dengan persoalan rupanya hubungan-hubungan keluarga dengan suami dan seterusnya kemungkinan ada mulai mulai tumbuhnya minat perempuan untuk berkarir dan seterusnya saya kira yang paling penting sebetulnya novel-novel yang ditulis oleh pengarang perempuan juga hampir tidak menghadapkan dirinya berhadapan dengan negara sebetulnya jadi tidak tidak terlalu keluar dari apa namanya bagaimana kemudian kelas menengah kalau bagi saya kalau bahasa saya kelas menengah masih asik dengan dirinya kelas menengah masih asik dengan dirinya politik cukup kuat untuk menjangkau apa warga negara gitu sehingga apa pengarang-pengarang perempuan pun sebetulnya mungkin justru sebagai pilihan ya sebagai pilihan-pilihan tertentu untuk tidak menempatkan dirinya dalam posisi-posisi politik yang mungkin tidak cukup kondisi bagi mereka nah ini Mas Ratun sudah bisa ngomong lagi ini ada Prof Faruk guru saya nanti saya minta meminta Prof Faruk memberi masukan juga nanti Pak Ratun menggol Pak Ratun sudah bisa masuk lagi Pak Ratun sepertinya belum ya Pak sepertinya belum untuk Mbak Erlis kira-kira itu Mbak saya ingat sih yang ditanyakan Mbak Erlis itu pernah saya sedikit mengikuti saya kira itu bisa dibaca lagi nanti semoga Mas Mulyanto ya kalau ada yang ingin bertanya langsung silahkan silahkan jari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh dengan Putri Setianengse ya silahkan saya dari SMK Negeri Pak Mul tadi saya mendengarkan bagus sekali ya tentang sastra mulai tahun 70-an sampai sekarang ini tadi ada istilah yang bagi saya masih asing Pak Mul ada tiga saya mohon penjelasannya itu tentang nasionalisme finansial kemudian nasionalisme islami dan yang satu lagi apa ya nasionalisme kata tadi Pak Apri mohon penjelasannya contohnya mungkin nanti bisa bisa muncul penjelasannya terima kasih Pak dengan nasionalisme bukan itu ya kalau finansial itu kapitalisme jadi oh salah dengar maaf kalau kapitalisme domino itu prinsip domino ya jadi satu jatuh yang lain ikut jatuh tapi kalau kapitalisme finansial itu yang yang bermain uangnya ya uang masuknya ya jadi perusahaan 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 itu pusatnya dimana secara manajemen gitu di Cina perusahaan-perusahaan dia bisa di Afrika bisa di Rianjaya segala enggak penting lagi tempat menjadi tidak penting dan itu masyarakat Amerika sebetulnya ketika Amerika mengelola kapitalisme finansial ketika kemudian perusahaan-perusahaan dititipkan dimana-mana gitu terus orang Amerika sendiri kurang ke perusahaannya ada yang di Papua ada yang di apa macam kemudian kapitalisme finansial juga Amerika juga mengambil apa mengambil kembali beberapa perusahaan penting untuk untuk ditempatkan kembali di Amerika supaya orang Amerika juga punya kerjaan nanti jadi ini pergeseran pergeseran sekarang ada model-model kapitalisme lain yang saya kira nanti banyak perubahan ke depan ini yang saya kira nanti akan banyak merubah itu nanti kalau saya dengar-dengar aja ini karena saya belum mengikuti banget situasinya kemarin tiba-tiba dua minggu tiga minggu yang lalu saya bijabri seseorang mas apa 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 metaverski apa aku gak ngikut itu baru ikut-ikut belajar karena dia ekonom yang bertanya itu ekonom yang bertanya itu ekonom kemudian jadi kemudian saya ngecek itu nanti sebetulnya kalau bahasa sekarang itu masyarakat mungkin bagaimana masyarakat digital membesar semuanya terhubung dalam jaringan-jaringan digital jadi semuanya di situ nanti saya kira ada kaitannya ke arah itu saya kira iya betul ya terima kasih Pak Abrino Pak Pak Abrino sini ada yang angkat tangan ini dari Pak Iketut Surajaya di Depok Depok mana ini Depok Sleman atau Depok Jakarta atau Depok mana silahkan langsung saja Pak silahkan Depok Jakarta Pak Oh iya silahkan Pak 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 Abrino salam kenal saya Ketut Surajaya mengajar di sekolah kajian strategis UI pensiun NIDA nah begini jadi dari konten-konten novel populer tadi yang disampaikan ya dari berbagai dimensi tentu si penulis itu punya latar belakang karena saya yakin bahwa karya-karya novel itu juga semacam refleksi yang si penulis itu jadi minimal si penulis itu satu dia mengalaminya atau membacanya dari atau pengetahuannya cukup sehingga menimbul karya novel lebih bebas dari penulisan sejarah umpamanya nah kemudian dari tahapan-tahapan masyarakat terakhir ini kan dihebohkan dengan adanya masyarakat industri 4.0 kemudian masyarakat 5.0 gitu kan nah ini kan banyak sekali tulis yang ilipas masyarakat satu apakah ada karya-karya novel yang masyarakat 4.0 atau 5.0 itu itu satu pengajar ya background apakah background pengarang-pengarang apakah juga diselidiki oleh karena ini penting jadi dunia itu kadang-kadang backgroundnya cukup bagus dari segi bacaannya atau pendidikannya kalau untuk penulis-penulis Indonesia ini gimana terima kasih demikian Pak Mulyanto maaf terpanjang terima kasih Pak jadi ada dua pertanyaan mendasar terkait dengan apa ini apakah ada ada karya-karya yang yang terkait dengan 4.0 yang kedua terkait dengan apakah sudah menyelidiki para atau meneliti pengarang atau penulis novel-novel terserah silakan Pak Abim saya mulai dari yang kedua ya yang bisa saya jawab bagian ada yang tahu tahu walaupun tidak mempelajari atau mencermat ya karena kalau dalam prinsip-prinsip teori-teori sisiologis itu kan kita juga ada pengalaman-pengalaman yang bersifat kolektif ada pengalaman-pengalaman yang bersifat individual sehingga kita ada apa di tataran kolektif itu mungkin kita bisa tahu sama tahu tahu sama tahu situasi-situasi tertentu dalam apa secara hidup di Indonesia gitu mungkin ada situasi-situasi yang sama tahu tapi kalau di di hal yang bersifat individual memang sulit ya kita walaupun mungkin ada hal-hal tertentu itu mengikuti atau membaca biografinya ada juga sih satu dua yang kita ikuti tapi garis besar sebetulnya pengetahuan-pengetahuan kita sisnya adalah pemahaman-pemahaman yang bersifat kolektif sebetulnya kalau yang di apakah kemudian apa namanya yang pertama tadi soal apakah ada novel yang sudah mempersoalkan atau menceritakan atau apa saja menceritakan boleh masyarakat 4.0 dan 5.0 kan ini yang mutahir sekali jadi kan biasanya kalau yang mutahir juga sudah saya suriga bahwa penulisnya itu juga sudah tinggi pendidikannya menguasai masalah-masalah itu itu maksudnya terima kasih Pak ya tapi saya belum bisa menjawab ini karena saya belum punya pedoman untuk membangun indikasi sudah menceritakan atau ada di dalam tadi itu ya jadi silahkan saya saya tambah jadi yang Jepang itu kan bercerita tentang masyarakat 4.0 bahkan 5.0 itu ada banyak di Jepang termasuk di animasinya termasuk di komik-komiknya karena di Indonesia ini kita nah ini kan ini mainan anak muda contohnya apa ya mas bisa kasih contoh ya saya judulnya lupa ya tapi kalau komik-komik itu dia angkat dari sejarah dari sejarah kemudian dikatakan dengan teknologi itu umpamanya si apa namanya bukan yang yang terakhir ya saya gak hafal ya judulnya banyak sekali itu animasi Jepang diangkatnya dari cerita lama tapi menggunakannya situasi masyarakat yang itu kosong dengan robotik gitu ya dengan teknologi dengan perang bintang itu teknologi sebenarnya itu yang paling populer apa ya di kita itu kalau unyil kan di kalahkan Jepang punya itu saya lagi konsulat juga ini yang paling Doraemong itu Doraemong itu walaupun dongeng ceritanya tapi sudah bercerita masyarakat masyarakat four point di komik itu di Doraemong itu hanya begitu di Indonesia ada gak kali-kali saya pengikut Popping Ho ini bagus juga di Indonesia sekarang ada gak karya-karya macam itu karena ini kan karya-karya sastra ini menurut saya kan ada ideologi kita kan sudah dijajah teknologi apa namanya teknologi Jepang dengan komik-komik itu gitu kan Indonesia ini bisa gak bikin karya-karya sastra macam itu apakah komik bentuknya apakah animasi apakah novel gitu gitu Pak pertanyaannya terima kasih setting historisnya kita belum masuk betul ke situasi-situasi seperti itu ya waktu ada paling saduran ya saduran apa namanya gak tahu apakah apa model-model yang apa superman gitu bisa masih masuk ke model-model cerita seperti model saya gak tahu tapi kan kita problemnya bukan di situ problemnya kan saya ini juga masih semuanya secara langsung belum 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 mungkin belum baca saja belum baca novel-novel seperti itu konversi-konversi model-model komik Dora Aemon segala macam kan di perkembangan-perkembangan cerita-cerita komik juga sudah ada sebetulnya cuma saya gak tahu apakah kriteria-kriteria tadi memenuhi syarat untuk sebagai apa generasi model nol tadi saya gak tahu itu jadi mungkin perlu kriteria atau formulasi sendiri untuk menyebutkan indikator-indikator novel-novel kita sudah mengadopsi atau sudah memperkenalkan model cerita atau komputer menjadi poros aplikasi aplikasi untuk membangun cerita ini kalau saya memang belum banyak sih atau apakah kemudian model-model aplikasi di sasra saber itu sudah bisa sudah bisa menjadi indikator untuk disebut apa sasra 4.0 tadi atau 5.0 saya belum tahu ini saya belum tahu nanti mohon bantuan juga untuk membantu menjelaskan hal-hal seperti ini tadi mas mulianto saya saya tuh kalau ketemu pak faruk saya tetap meminta fatpah fatpah beliau pak faruk ini sudah saya bagaimanapun juga ini guru kita semua saya meminta prof untuk memberi catatan-catatan atau masuk silahkan prof paruk apa ya ya kalau tema 70-an mungkin ya sedikit tidak mengerti saya kalau yang lainnya saya tidak terlalu mengerti mengerti pun ya ada saya kira dulu pernah menulis dengan merefer kepada tahun 70-an sama pak Afrinus menulis tentang Inul lalu yang terakhir saya menulis Alitopan yang dimuat di dalam politik dan politik jadi kalau kita melihat karya-karya tahun 70-an secara umum baik yang populer tidak populer itu sebenarnya pernah ditulis oleh MH Tentang semangat tahun 70-an itu ada dia yang besar sekali daya kreatif pada tahun 70-an generasi 70-an itu yang secara universal atau secara umum yang yang sangat mewarnai dunia 70-an dan punya dampak yang besar dalam kasus populer saya kira bisa atau generasi hippie namanya hidup seperti geladangan bebas dan sebagainya saya kira warna itu sangat kelihatan dalam gaya hidup rambut gondrong begadang benar di luar semacam norma dan kalau kita melihat konteks Beatles itu sebuah cat perlawanan terhadap establishment kalau Beatles perlawanan terhadap negara kalau Beatles pernah di penjara plus plus juga pernah di penjara karena melakukan perlawanan terhadap wajib militer itu juga masa dimana Amerika mengalami kekalahannya di perang Vietnam jadi harga dirinya juga generasi waktu itu mulai mencari juga hati yang sangat besar novel-novel populer misinya jelas misi resistensi perlawanan terhadap generasi tua generasi tua itu pada waktu itu digambarkan ibu-ibu yang sibuk lalu kemudian hidupnya tidak bermoral menjadi tante girang istilahnya zaman dulu ya bapak-bapak juga begitu sibuk lalu muncul konsep broken home anak-anak yang broken home anak-anak yang frustrasi di rumah lalu kemudian hidup di jalanan saya kira semangat resistensi semacam itu tampak juga sebenarnya di dalam sastra serius walaupun kelihatan di dalam gaya hidupnya jadi sastrawan-sastrawan bohemian rumahnya di Moliobo gitu ya jadi mungkin itu yang sangat besar semangatnya nah kemudian ceritanya adalah cerita tentang cinta bahkan sedikit seks jadi itu seksnya juga cukup besar kalau kalian menonton film-film 70-an dibandingkan film sekarang itu saya kira diputar ulang di TV apa ya nomor tiga itu TV apa ya nomor tiga ya ketiga apa nomor lima TV bekas TPI saya kira MNC MNC ya nah itu diputar ulang terus menerus dan di laur dikaburkan karena pada waktu itu susu banyak sekali susu dan paha jadi seks cinta dan sebagainya di sini di sini juga seks dan cinta sebagai satu untuk perlawanan jadi seks sebagai suatu kekuatan bukan sebagai keindahan itu beda sekali kalau tahun 2000-an sudah tidak lagi seks di dalam masalah populer seks sudah hilang yang ada adalah keindahan romantik kata-kata yang halus lemah lembut dan sebagainya semangat-semangat perlawanannya sudah tidak ada saya kira itu yang kelihatan dalam hal itu sebenarnya di dalam sastra serius terjadi demonstrasi perlawanan melalui kreatif jadi kita melihat juga di dalam di puluhan berpusat di Taman Ismail Marju dan banyak sekali inovasi di kita kita melihat Aji ada Iwan Sima Tupang ada Ijaya ada ada Narko dan sebagainya di lain pihak juga kita bisa melihat puisi di mana yang popler kemudian bertemu dengan yang serius tetapi sebenarnya semangatnya sama dan itu kemudian ditemukan diketemukan di dalam figur Sutarji Sutarji itu dua kakinya kakinya satu di di majalah aktuil tempat puisi beling satu di Manif Balai Yuki hasilnya adalah puisi mantra jadi saya kira mereka hidup dalam satu hal satu zaman yang sama dengan semangat yang tetapi yang satu lebih eksplorasi karena berbagai faktor tetapi di situ sama dengan seks di dalam seni populer estetika adalah perlawanan jadi kalau kita bicara seks dan teks itu atau seks dan estetik itulah dilihat di dalam saya kira begitu saja secara selintas yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih atas penjelasan tambahan ini saya kira ini ladang baru Pak Dr. Afrin Salam ladang baru kita lihat lagi yang empat titik ini kira-kira sudah masuk ke ranah novel-novel kita sekarang atau belum perlu dilihat lagi Pak Afrinus waktunya sudah tidak memungkinkan sepertinya ini sudah pukul 21 banyak sekali pertanyaan di kolom chat sebenarnya banyak sekali tetapi apa boleh buat artinya mungkin di anu mas di apa namanya di apa bagaimana caranya disimpan ini sudah pertanyaannya itu sudah kami rekam kami copy mungkin kapan-kapan bisa diskusi di tempat lain ya karena seperti itu nanti kami sampaikan ke Pak Brines Salam saya kira demikian Bapak Ibu diskusi kita pada kesempatan malam hari ini diskusi yang sungguh sangat menarik sebenarnya banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab tetapi mudah-mudahan di kesempatan lain Pak Abrine Salam bisa melanjutkan ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat kami bacakan dan belum sempat terjawab mohon maaf tadi Pak Ratun selaku moderator ini terganggu jaringannya sehingga tidak bisa melanjutkan menjadi moderator dan perlu kami ingatkan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir silahkan mengisi daftar hadir dengan dengan mencantumkan nama yang benar karena itu nanti akan kami terbitkan sertifikat atau paling tidak biagam seperti itu kemudian jangan lupa Bapak Ibu nanti pada hari Jumat tanggal 11 Mart 2022 dengan waktu yang sama pukul 9.30 kita akan juga mengadakan atau melangsungkan dialog dengan Narasper Dr. Moham Ilham dari Universitas Jember topiknya adalah transformasi kebudayaan masyarakat pendidikan pendalungan mudah-mudahan ini juga menarik tidaklah menarik dengan pembicaraan yang lain sehingga nanti kami undang Bapak Ibu untuk bisa atau berkenan hadir dalam kesempatan tersebut saya ingatkan kembali lagi hari Jumat 11 Maret 2022 pukul 19.30 saya kira demikian Pak Dr. Afinus Salam kemudian Pak Paru ada yang bertanya Pak Iketut Surajaya dari Depok ada Ibu Tri Ibu Tri yang sempat bertanya secara langsung dan ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan atau dibaca tadi kami ucapkan terima kasih atas kasih Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf apabila kekurangan dalam penyelenggaraan diskusi pada malam salam sehat selalu terima kasih atas kada salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh waalaikumsalam pamer terima kasih Bapak Pak Mul Pak Apri salam waalaikumsalam waalaikumsalam belum mengisi daftar hadir silahkan mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat silahkan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir silahkan mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat kami akan mengirimkan sertifikat kepada Bapak Ibu tuliskan nama yang benar sesuai kebutuhan terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati